kalau kesitu jangan lupa sambil berdoa ya soalnya mereka masih ada kok disitu karena masih belum ada 40 hari ya juga ya berinding gue coy so guys kembali lagi di channel FKR Project oke jadi kali ini kita bakal nge-reaction video yang dimana momen lapangan ya banyak-banyak korban yang udah ya semoga sehat-sehat aja dan gue tau banget ini berita ternyata katanya yang gue tonton bukan katanya sih lebih gue ngeliat video FT TikTok yang dimana dia bilang gas air mata yang digunakan ternyata jenis berwarna merah jadi katanya gas air mata itu ada momen ada warna dua satu ada yang warna hijau yang kedua warna merah kalau yang merah ini efeknya bisa membunuh wow itu gak habis pikir itu polisi cuy asal dipake buat nembak saja dia gak ngeliat fungsi gas air matanya buat apa banyak banget oke gue agak sebel jadi gue ngomong kayak gini ya disayangkan dan hal yang aneh lagi disini terjadi tragedi-tragedi aneh ya karena kan banyak banget cuy yang meninggal sampai seratus lapan puluh apa seratus lima puluh karena beritanya simpang siur yang pasti seratus lima puluh orang itu diatasnya itu udah banyak banget seratus orang aja udah banyak banget dan kayaknya lapangan ini bakal jadi akres oke kita coba nonton hasil dari video orang ya video TikTok orang yang lain sedang mereview sebelum kita menonton video itu seperti biasa guys kalian jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe disini lebih penting like, comment, and share ya teman-teman like-like video ini dan subscribe channel ini ya yoo dan kalian kalau ada komen silahkan di komen aja gimana pendapat kalian ini pendapat reaction gue ya ya silahkan di klik subscribe kita langsung aja mulai ya 1, 2 oke teman-teman pertama kita bakal nonton ini ya oke disini ada momen oke suaranya para korban oke jadi disini kita bisa lihat ada orang-orang sosok orang-orang yang pada ngerekamin dia buat FT dia bilang oke suara orang para korban oke ada yang denger gak sih kok gue gak denger oke oke kita ulangin video sekali lagi gue gedein volume kalau kalian perhatikan lagi kayak ada suara bisik-bisikan tapi kan yang bisikin yang buat video bentar-bentar nah udah lah gue gak paham sama video ini kalau ada yang denger silahkan di komen di bawah gue gak denger suara apapun jujur ya gue gak denger suara apapun kalau bohong gue bohong masuk akal disini kayak gak ada denger suara-suara teman-teman gak ada suara coy gak ada suara video ini gak ada suara cuma emang ada kayak serem aja sih tempatnya gelap banget oke kita coba baca ya salah satu mencari tau video ini adalah komen ceritan korban oke gue gak denger ceritan korban masalahnya aura di lingkungan sekitarnya udah terlihat beda hawanya anda kok bikin saya merinding ya suara yel-yel kayak masih rame bela putri emang ada suara yel-yel ya gak ada loh gue udah nonton dua kali video ini gak ada kedengeran kejuruhan medi studion angker ada suara tolong tapi kayak jauh oke oke kita tonton sekali lagi ya gue sampe pusing bentar satu lagi untuk komen ini ya pasti para korban seperti lagi mimpi gak sadar kalau mereka sudah meninggal kasihan ya Allah semoga mereka kusmukul timah berinding gue coy sumpah gue baca komen yang ini berinding iya coy gila coy diorang gak diorang gak sadar karena kan posisi kenagang air mata itu perih banget itu larinya ke paru-paru sesek guys napas kalian atau meninggal aja bukan efeknya bukan pingsan lagi meninggal oke oke kita dengerin lagi gue agak berinding sih ini oke yeh gue fokus ya 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 ada sih suara tolong tapi itu gue gak bisa masin kalau itu suara tolong di menit ini dia tapi itu gak bisa gue pasti kayak nyet gitu celet tapi gak jelas itu suara tolong gak buka sih coba guys yang denger suaranya komen di bawah gue gak denger sama sekali suaranya tenang masih ada video kedua oke video kedua ya kejadian eh keadaan sekarang keadaan setadian kejuruan sekarang ya oke dengan slogan merinding oke salam satu jiwa halima astagfirullahaladzim ini batu-batu yang dipakai kemarin untuk ngelempar anjir batu-batunya gede-gede cuy astagfirullahaladzim temen-temen gak bisa ngeliatnya merinding banget kok kayak gue denger ada suara ya kayak suara astagfirullahaladzim seperti ini sepatu-sepatu tapi disini masih terang jadi masih aman oke kita lari lagi ke kolom komentar turut berbuka cita para korban yang meninggal di kenjuruan tidak ada kemenangan yang sebanding dengan nyawa gak ada kemenangan salah jangan salahin tapi salahin oknum polisi yang memberikan gas air mata itu dan siapa pemimpinnya gitu bisa-bisanya gas air mata dilempar cuy keadaan keadaan suara supporter yang lagi nyanyi padahal sepi gua juga denger berbending gua berbending gua kayak ada yang nyanyi kayak ada yang nyanyi ternyata bukan gua aja yang denger ya berbending gua oke next kuidik dulu ada lagi nih video yang kedua 2,5 kalian denger mereka masih disana oke oke kita dengerin apa nih slogannya kalian denger suara lirih-lirih mereka oke suara lirih-lirih oke kita denger ya suara motor sih tapi kalau gua dengerin lagi ya kayak ada suara yang oke oke iyal-lial iyal-lial tapi gak jelas dan gua takutnya dia bukan iyal-lial tapi angin gitu tuh lewat-lewat lagi gua ulangin lagi tapi gua diem ya sekarang gua diem sampai habis gak ada gak ada gak ada ada suara kayak sejenis yel-lial tapi campur angin ya entah itu angin yang berbentuk yel-lial tapi ini ada sih suaranya tapi tapi gua gak bisa memastikan itu bener wow iya kayak lagi yel-lial ih guys coba guys tolong guys yang tau di menit keberapa ada suara yel-lial kayaknya kok gak ada deh kalau kesitu jangan lupa sambil berdoa ya soalnya mereka masih ada kok disitu karena masih belum ada 40 hari ya juga ya berinding gua coy 150 orang korban coy banyak banget rame ya kalau bisa berdoa disana selama 7 hari agar mereka tenang aduh wah ini tempat bakal angker sih gila coy aduh serem banget oke ada lagi video ini ada 2,2 ini lagi live kayaknya suara ini sih oke kita nonton ya asapnya tuh kesini berarti ya yang anak kecil tadi tuh yang di atas itu yang dibilang VIP yang bilang di VIP VIP katanya asapnya gak disini-disini aja muter-muternya sih iya tapi ini terbuka cuman emang anginnya anginnya kan iya ada yang denger spoiler tersorak-sorak gak gua gak denger sih ada yang denger oke kita dengerin ya gua coba diem dan dengerin suaranya kalau kalian denger juga silahkan komen di menit keberapa gua mau tau gua udah pake headset kalau gua salah is wow banget sih enggak udah naik turun-naik turun iya udah matikan aja matikan aja udah gak naik kok kita sebentar ya wajar aku titip ini oke sebelum batalai gua bener-bener mati aku bawa temen-temen ke gate 10 ya cuman emang gak keliatan dari sini tuh angkanya bener-bener gate 10 atau bukan gak keliatan kenapa abang ini mencari gate 10 karena ya info yang gua dapet itu gas air matanya dilempar ke tribun itu guys yang paling banyak jadi yang banyak-banyak korban juga disitu bilangnya karena itu karena eh bilangnya tuh katanya gitu gate 10 tapi tuh kok nampak dari 12 itu berapa sih nomornya oh itu gate 10 oh ini guys ini ini yang banyak naik-naik juga nih ini banyak yang naik-naik disini nih dilempar gas air matanya pas disini dan depan pagar ini juga mereka gak bisa akan ngambil sih gas air matanya karena di depan pagar juga kemarin gua liat kalau bisa diambil kan enak megang pake baju lempar balik walaupun itu panas banget sih itu gate 10 nah berarti disini banyak korban nih ini gate 10 gate 11 ya 12 itu gate 10 ya kalau teman-teman ngeliat ketika itu asapnya kan semuanya kesini nih nah penonton-pen-pen-pen-pen-pen yang disini nih yang chaos banget nih itu gate 10 tapi ini ada suara nyerial teman-teman nah ini gua denger sih heee coba denger-denger sekalian dia ngomong sekalian dengerin perhatiin belakang kayak back soundnya oke luarang perhatiin dia ngomong dan perhatiin back soundnya intinya nah sementara yang video-video yang beredar itu berarti mereka-mereka yang ada di vip ini atau di vip ini lampu stadion sudah mulai dimatikan karena sudah harus keluar dari sini aku keluar dulu ya teman-teman gak mungkin nah itulah kira-kira gate 10 ya nyesek bener ngeliatnya aku disini aja tuh ngerasa kayak ya Allah ya Allah mereka tuh pengen nonton gitu pengen ada sama bang kok yuk malah mengantarkan nyawa ayo yuk 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 udah oke teman-teman terima kasih sekali lagi yang sudah nontonin update terus ya insya Allah besok aku akan update lagi di liputan 6 juga di tiktok nonton terus ya informasi terbarunya nanti ada di liputan 6 pagi gue masih gak nemu sih oke pasti kolom komentar pasti nemu videonya di luar studio ada supporter gak dia juga denger ya ternyata emang ada suara yel-yel tapi si rejala sini dia mikir bahwa ada supporter di depan masuk akal masuk suara dari truk derik ah ya suara truk derik emang ada cuma kita kan bisa bedain ya suara sama suara kayak yel-yel gitu ya logatnya suara supporter yel-yel ya apa petugas polisi disitu apa gak kayak serba salah gitu bakal banyak syuting disana iya bakal banyak konten kreator yang syuting disana teman-teman mencari AdSense ya di balik penelitian orang banyak-banyak yang cari AdSense gimana guys kalian apakah denger ada suara-suara supporter gue tapi jujur jujur gue masih belum nemu video supporter yang nemu dari video yang gue kumpulin ada empat itu tolong tek komen di bawah di menit keberapa itu gue masih gak denger tapi ada sedikit momen yang denger iiii tapi gak jelas kayak campur-campur angin atau campur-campur suara mobil tadi ada silahkan komen di bawah tetep gue turut berduka cita ya gila atas kejadian ini ya sangat disayangkan sih bener kata abangnya tadi kita hanya pengen nonton mencari hiburan tetapi tetapi malah berakhir tragis dan gue gak habis pikir juga kenapa polisi sampai lemparin gas air mata itu wah padahal di demo oke lah di demo-demo kan masih luas daerahnya tetapi ini di lapangan cuy lo mau lari-lari mata lo pedes itu damage yang dihasilkan dari gas air mata tau itu gue baca infonya 52% jadi penglihatan lo bayangin kabur sepedes itu tuh kayak bon cabe ya 52% jadi kayak berair mata buram jalan bayangin itu juga kalau lo menghirup sesak dan yang punya penyakit otomatis langsung kena ini bahaya banget kalau udah ada asma wow itu gue gak habis pikir banget udah sama polisi ini semoga ditindak lanjutin lah ya sama polisi yang memberi wewenang lempar ini sih ya itu aja sih pesen gue kasian banget oke thanks buat kalian kita doakan yang terbaik untuk mereka sampai kita mau di next video gue udah sedih banget ini see you again bye bye